Apakah mungkin bagi kita untuk mengkodok puasa atau sholat orang yang sudah meninggal? Iya, jadi beda antara ibadah puasa dengan ibadah sholat Kalau ibadah puasa, maka dari orang yang sudah meninggal itu tetap wajib kita laksanakan Dengan ketentuan-ketentuan seperti akan kita sebutkan nantinya Tapi kalau sholat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan sholat yang pernah ditinggalkan oleh almarhum Empat mazhab itu maka kan tidak ada yang bisa menggantikan Kecuali ada mazhab Abi Hanifah yang dia itu mengkihaskan sholat dengan puasa dan etika Sehingga satu sholat itu kalau salah satu mut atau satu mut itu untuk satu hari sholat Nah, tapi yang mau tampak tidak Nah, oleh karena itu maka yang paling penting untuk kita perhatikan Daripada amal, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya itu adalah sholat Nah, karena kalau sholat kita kurang Maka nanti kalau kita meninggal sebelum kita merasakannya Siapa pun tidak bisa menggantikannya Berbeda kalau puasa Kalau kita berpuasa Lalu kita suatu waktu meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Karena sakit misalnya Maka nanti Kalau seumpama dia itu kemudian sembuh Sebelum melalui hari-hari atau waktu Dia sembuh Jadi sebelum meninggal itu sembuh, sempat sembuh Lalu setelah itu meninggal dunia misalnya Kalau dia melalui waktu-waktu yang dia itu mampu untuk menggodok pada hari-hari itu Tapi dia tidak menggodoknya Maka hukumnya wajib digodok Siapa yang menggodoknya? Yahliwaris Itu adalah ternyata pertama Nah, ternyata kedua Ahliwaris mengeluarkan Uang dari harta warisnya Karena itu termasuk hutang si mayat kepada Allah Ya, termasuk hak yang ketiga Yang harus diterapkan dalam harta waris Sebelum dibayarkan kepada ahliwaris Diambil daripada harta tersebut Untuk menyewa seseorang berpuasa Sebaik nanti daripada puasanya marhum itu Nah, jadi boleh langsung kita Misalnya puasanya Hutangnya itu 30 Kita puasa Kita sewa 30 orang Untuk berpuasa Sebaik nanti daripada puasanya dia Nah, itu kalau seumpama Dia itu sakit Lalu kemudian meninggal Dan sempat sembuh Dan melalui hari-hari yang Cukup dia itu menggodoknya Tapi dia belum sempat menggodoknya Lalu dia meninggal Tapi kalau dia itu sakit Misalnya Pak Ronton sakit Begitu masuk lebaran Meninggal dia Berarti kan belum sempat Melalui hari-hari yang Bisa digunakan menggodok Gimana hukumnya? Gak wajib Gak wajib digodok Nah, jadi seperti itu Jadi tinggal ganti fatifidia aja Gak usah digodok Ganti fatifidia setiap hari itu Satu mood itu Nah, tapi kalau seumpama Dia meninggalkan Tanpa uzur Maka hukumnya Wajib digodokkan Nah, cara menggodoknya Seperti tadi itu Dua alternatif, dua pilihan itu Ima ahli waris yang melaksanakannya Atau diambil daripada harta warisnya Untuk menyewa seseorang Menggodok Puasanya itu Ada dua Tapi kalau sholat Sama sekali tidak bisa digabikan Oleh karena itu Ayo yang punya utang-utang sholat Yang punya masa-masa jahiliyah Cepat-cepat kita godok sholatnya Sebelum terlambat Nah Oleh karena itu Disebutkan Apa Solu sholatah muaddik Sholatlah kamu Seperti sholatnya Orang yang akan meninggal Sehingga usyuk Terus Godimish sholat Laksanakan sholat cepat-cepat Goblaan tafut Sebelum dia itu Kehilangan waktunya Untuk melaksanakannya Jadi Jangan biasakan Kita itu menunda-nunda Karena sebaik-baik amal Yang dicintai oleh Allah Ta'ala Itu adalah As-sholatul li awwali Waktiha Sholat pada awal waktu Jadi jangan biasakan Untuk mengakhirkannya Silahkan Terima kasih telah menonton